Pak Erick, kita masih relevan ya, kayaknya senang dan gembira dengan perolehan medali emas, perak dan perunggu untuk Indonesia ya? Ya, itu last long lah. Saya selalu bilang, kan kalau mendapatkan dari olimpiade itu, seumur hidup diingat. Dan lebih daripada kejuaraan dunia apapun. Karena olimpiade itu kan memang tingkat tertinggi daripada olahraga. Iya. Dan semua dunia ikut serta. Semua atlet terbaik dunia ikut serta. Dan yang penting juga di olimpiade itu kan bagaimana atlet menjadi sebuah komunitas, di sebuah atlet village, di mana itu persaudaraan, itu terjadi. Itu yang mungkin spesial lah. Jadi bangga banget. Terus buat Bung Okto sebagai olimpiade untuk nasionalnya, orang bilang nih kalau tergantung bos olimpiade nasionalnya, kontingen-kontingennya, cukup happy nggak nih? Kalau happy, gini, setiap 17 Agustus, ini kita kan nuansa 17 Agustus, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi Pak Erik punya pengalaman yang sama sama kita semua. Jangankan kita yang lagi di sana menyaksikan sendiri Indonesia Raya dikumandangkan. Yang nonton di rumah aja, matanya itu nggak bisa nahan. Keluar terus airnya. Betul nggak? Itu yang waktu itu saya, waktu ngundang Gracia sama Apriani di sini, terima kasih para perempuan, maaf ya saya menekankan, para perempuan. Ya nggak Windy ya, para perempuan mampu mengganti tangis air mata kami yang selama ini banyak dari kita kehilangan keluarga, mampu mengubah tangis dukacita menjadi tears of joy. Tears dukacita. Jadi, senang banget kita bisa mengumpulkan mereka semua. Pak Erik, dadadadah dong untuk seluruh kontingen Indonesia, Pak. Ada semua di situ, ada juga para direksi BUMN, Pak Erik, Bung Opto. Saya dadadah-dadanya harus kanan-kiri, karena yang kanan kontingen Olimpiade, yang kiri kontingen BUMN. Jadi kanan-kiri ya Pak, gini ya Pak. Nah kalau gitu Pak Erik, sedikit saja tapi nanti kita simpen. Kenapa kita ada di panggung ini malam hiri? Apa urusannya BUMN ngurusin para atlet? Mentang-mentang tadi pertanyaannya soal komisaris. Ya gini, memang kan sejak lama BUMN itu sudah sering jadi bapak angkat daripada cabang-cabang olahraga. Ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi tentu sekarang kita ingin perbaiki. Kenapa? Kita tahu yang namanya bapak angkat itu jangan juga hanya angkat-angkat. Tapi mesti benar-benar menjadi bapak angkat yang memastikan para binaannya itu berprestasi dan juga sesudah tidak berprestasi. Nah ini yang kita harapkan kenapa saya mengetuk hati para direksi BUMN waktu itu. Kita kalau mau komit jangan setengah-setengah ya. Dan kita itu harus sungguh-sungguh. Karena kenapa? Atlet-atlet ini luar biasa lah. Ini kan bagian dari mereka juga. Mereka itu meninggalkan keluarga. Atlet cabang-cabang. Sumo. Oh ini Pak Erik ini. Kalau atlet-atlet tanding bagian yang baca doa. Karena saya ingat waktu diri waktu itu. Waktu tanding badminton apa angkat besi. Saya nonton Erik bilang baca doa. Tapi apresiasi ya. Karena begini. Mereka itu kan benar-benar ketika benar-benar mau bertanding itu kan bukan bertandingnya. Persiapan mereka itu tahunan. Mereka kehilangan. Bukan kehilangan artinya jelek ya. Kehilangan dalam arti bersama keluarga. Kehilangan kadang-kadang masa belajar. Kehilangan juga ya bersosialita. Ya kan? Jadi luar biasa. Jadi dan saya ketuk hati para direksi BMN. Karena ini olimpiade. Ini tingkat tertinggi olahraga. Jadi bukan hanya misalnya ya juara titik-titik. Nah ini memang harus ya harus diapresiasi. Dan berkesinambungan. Jadi Mas Eko, Rahmat, Windi, Alhamdulillah. Kamu gak cuma angkat besi. Ada juga Bapak angkat. Karena tadi Kak Rosi kan disampaikan kan. Bahkan Pak tadi mereka bilang. Kalau ada waktu pacaran. Cuma satu hari aja pacarnya bisa. Tapi ada jadwal latihan. Semuanya dipingkirin Pak. Yang paling penting latihan. Luar biasa. Gak tau tau. Apakah ada di TV ya Pak ya? Pengorbanannya ya kan Kak. Sekarang kita uji kekompakan T kontingen. Representasi kontingen disini. Mereka sebelum berangkat berapa lama gak pulang? Sebelum berangkat lama? Aku gak pulang tuh 3 tahun lebaran gak pulang. 3 tahun lebaran? Lebarannya aja maksudnya. Lebarannya aja selama 3 kali lebaran. 3 kali idul adha juga sama gak pulang. Mereka pulang-pulang. Bapak masih ingat namamu. Jangan-jangan pas kamu pulang. Kamu cuma dipanggil nak. Wow pengorbanan bukan cuma para relationship. Tapi juga waktu ya. Luar biasa banget.